Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari perbincangan beliau berdua, baiknya Haji Madudin Usman maupun Rumail Abbas Dalam penelusurannya terkait nasab Pak Alawi Keduanya tidak menemukan adanya catatan sejarah atau peninggalan lainnya Yang menunjukkan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman Yang kedua tidak ada catatan pula bahwa Sayyid Ahmad memiliki putra yang bernama Abdullah atau yang terkenal dengan Ubaid Ubaidillah Sisi perbedaan di dalam menyikapi persoalan ini K. Haji Madudin Usman melakukan pelitian secara ilmiah Sehingga bisa melahirkan sebuah tesis yang mengatakan Bahwa Kelan Pak Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad S.A.W Bahkan dengan pendukung dari ilmu geneologi Terkait haplogrup dari DNA Kelan Pak Alawi Bisa dipastikan Mereka mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad S.A.W Karena zurriyatur Rasulullah S.A.W Berhaplogrup C1 Sementara dari data Kelan Pak Alawi Yang sudah berani melakukan tes DNA Berhaplogrup C Sehingga mustahil Mereka itu keturunan Nabi Muhammad S.A.W Sedangkan Rumail Abbas Masih melakukan narasi Menceritakan bagaimana perjalanan dia Menelusuri naskah-naskah kuno Dan bagaimana dia menarasikan Ali Bin Jadid Terkait banyak hal Yang meskipun Ali Bin Jadid Bukanlah dari Kelan Pak Alawi Tapi bagi orang awam Yang salah menangkap Seolah-olah Bahwa Rumail Abbas Mampu mengkoneksikan Sebuah narasi Yang melegitimasi Klaim para kabaib Sebagai keturunan Nabi Muhammad S.A.W Itulah sisi perbedaan Antara G.H.J. Imaduddin Usman Dan Rumail Abbas Di dalam pongkar-pongkar Nasab Kelan Pak Alawi Tinggal bagaimana kita Melihat ini secara objektif Bahwa Kebenaran Dari tesis G.H. Imaduddin Usman Terkoneksikan juga dengan kebenaran Yang ada dalam Ilmu sosial Maupun genologi Sementara Narasi-narasi Dari Rumail Abbas Segedar sebuah PHP Seolah-olah Memang Ubaidillah ini sosok yang ada Di sini perlu Kejelian Kita bersama Di dalam menerima Sebuah Narasi Mana yang logik Sebagai sebuah Kajian keilmuan Dan mana yang Naratif Hanya memberikan PHP Seolah-olah Kelan Pak Alawi itu Keturunan Nabi Muhammad S.A.W Yang nyata-nyata Tidak bisa Dibuktikan Dari berbagai Sisi keilmuan Maka bagi kita Harus memiliki Sikap Tegas Terkait Terpongkarnya Kepalsuan Nasab mereka Tidaklah Usah Memberikan Sebuah Penghormatan Kepada mereka Atas Dasar Klaim mereka Sebagai Duryatur Rasul Bahwa Penghormatan kita Kepada Siapapun Harus Didasarkan Pada Koneksitas Secara Keilmuan Bukan Segedar Mengikuti Atau Taklit Buta Terhadap Doktrin-doktrin Perorangan Yang bisa justru Menyebak Seseorang Di dalam Narasi-narasi Seolah-olah Mencintai Tetapi pada Sisi lain Justru Membenci Kepada Orang-orang Yang Sedang Melakukan Penelusaran Kebenaran Atas Doktrin Siapapun Dalam hal ini Adalah Kelan Ba'alawi Bersiaplah Wa'ala'afu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersiaplah